Ambuyat merupakan bubur saku khas dari Brunei yang menyerupai papeda yang ada di Indonesia Sama halnya dengan papeda, makanan tradisional khas Brunei ini juga disantap bersama sup ikan dengan kuah kuning yang memiliki cita rasa gurih Atau juga bisa disajikan bersama opor ayam dan lauk pendamping lainnya Nasi Goreng Brunei Makanan khas Brunei Darussalam ini tak jauh beda dengan mie goreng pada umumnya Yang membedakan adalah olahan sambal khas Brunei dan juga saus tiram yang banyak memberikan rasa berbeda pada kuliner khas dari Brunei 1 ini Buat kamu yang penasaran akan kuliner Brunei 1 ini Kamu dapat menemukannya pada penjual kaki 5 pada malam hari di Brunei Belutak merupakan sosis sapi yang telah diolah dengan berbagai bumbu rempah khas Brunei Sehingga cita rasa yang dihasilkan berbeda Belutak umumnya dilengkapi dengan sambal pedas khas Brunei atau dimasak sebagai bahan pelengkap kuliner khas Brunei lainnya Pulut tanggang merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan, santan, gula, dan garam yang dimasak Kemudian makanan ini dibungkus dengan daun pisang sebelum dipanggang di atas bara api hingga harum Makanan khas satu ini biasanya ditambahkan dengan isian daging atau ikan yang dapat menambah cita rasa gurih pada kuliner tradisional ini Nasi kotak Makanan satu ini dapat dikatakan sebagai nasi kucingnya Brunei Karena biasanya dijual dalam bungkusan kertas dan porsi yang kecil layaknya nasi kucing di Indonesia Lauk wajib yang ada pada makanan khas Brunei Darussalam ini adalah olahan ayam goreng dengan bumbu khas Brunei yang lezat Salat udang menjadi salah satu makanan khas Brunei yang cukup digemari Selain itu makanan ini lahir dari perpaduan masakan Belanda dan Melayu Salat udang berisi mentimun, mangga, bawang, selada, dan sayuran lainnya Kemudian udang disirami dengan saus yang memiliki cita rasa pedas dan gurih yang menjadikan makanan khas Brunei Darussalam ini terasa menyegarkan Kuti lapam merupakan makanan tradisional khas Brunei yang dulunya muncul pada saat jamuan penting Kuliner khas satu ini terbuat dari tepung beras yang disajikan di atas kotak daun kelapa Tak hanya di Indonesia, di Brunei kamu juga bisa menemukan kuliner soto yang terkenal akan cita rasa kuahnya yang gurih Dari segi ini, soto Brunei tak jauh berbeda dengan ragam kuliner soto yang bisa kamu temui di Indonesia Dengan kuahnya yang bening kecoklatan, makanan khas Brunei satu ini paling pas disantap saat cuaca dingin Makanan khas Brunei selanjutnya yang wajib kamu coba adalah hati buyah Meski dinamakan hati, ternyata kuliner satu ini dibuat dari paru-paru sapi atau kadang-kadang digantikan dengan daging sapi dan limpa Diolah dengan bumbu rempah khas Brunei serta kecap, kuliner yang disajikan dengan ditusu ini memiliki rasa manis yang gurih Kue cincin Memiliki cita rasa manis dan renyah, kue cincin adalah pilihan kuliner khas Brunei Darussalam lainnya yang bisa kamu cicipi Makanan khas Brunei ini dibuat dari tepung beras yang memiliki bentuk seperti kembang goyang yang ada di Indonesia tapi rasanya sedikit berbeda Selain kue cincin, masih ada kuliner kue cala yang bisa kamu cicipi di Brunei Kue khas ini dibuat dari santan, terigu, kacang, daging sapi cincang, serta sayuran dan bahan pelengkap lainnya Komposisi bahan yang unik ini memberikan sensasi rasa manis, bercampur dengan gurih dan sedikit pedas saat kamu mencicipi makanan khas Brunei satu ini Komposisi bahan yang unik ini memiliki